Intro Maraknya kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU beberapa waktu terakhir membuat nama Yogyakarta ikut terseret. Pasalnya, sejumlah harta ilegal yang dimiliki para pelaku TPPU banyak ditemukan di wilayah Yogyakarta. Seperti kasus pejabat pajak Rafael Aluntrisambodo yang memiliki 3 bidang tanah di Yogyakarta. Dalam laporannya di ELHKPN, total tanah yang dimiliki Rafael di Yogyakarta seluas 772,5 meter persegi. Selain Rafael, mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo terpidana kasus simulator SIM juga memiliki 4 buah bidang tanah dan bangunan di Yogyakarta. Keseluruhan aset dan tanah bangunan Joko Susilo berjumlah 3.698 meter persegi dengan perkiraan harganya mencapai 20 miliar rupiah. Lalu, mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memiliki 2 bidang tanah dengan total luas 7.870 meter persegi dengan estimasi harganya mencapai 55 miliar rupiah. Kemudian ada terpidana korupsi Jiwa Seraya dan Asabri, Beni Cokro, yang juga memiliki tanah di Yogyakarta dengan luas 468 meter persegi dan dibangun hotel. Dilansir dari Harian Jogja, peneliti asal Universitas Gajah Mada menyebut banyaknya properti yang dijadikan aset karena nilainya yang cepat meningkat. Sama saja dengan daerah lain, mungkin yang membedakan pertumbuhan nilai properti itu. Sehingga cukup banyak digemari melakukan pencucian uang di DIY, karena selain diharapkan tidak ketahuan, juga diharapkan nilai uang yang dicuci juga bertambah seiring pertambahan nilai properti. Ujar Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM. Namun, selain Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali juga menjadi tempat favorit untuk membeli aset saat melakukan TPPU. Seperti aset tanah dan bangunan milik Rafael yang dilaporkan, dirinya memiliki 5 bidang tanah dan bangunan di Jakarta dengan total nilai aset sebesar 50 miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.